Halo Sobat KompasTV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Minggu 22 Agustus 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel Youtube KompasTV. Masuk ke berita pertama, pelaku tabrak lari yang menggunakan mobil berplat dinas polisi di kawasan kebayoran lama telah ditangkap. Berikut liputannya untuk Anda. Kasus ini melibatkan 3 mobil mewah yang berawal saat pengemudi Fortuner melawan arah di jalan tentara pelajar. Mobil tersebut menyerempet spion mobil Mercedes-Benz hingga patah. Tak terima akan hal ini, pengemudi Mercedes-Benz dan temannya yang menggunakan mobil Pujo lakukan pengejaran. Saat sudah dihentikan, pengemudi Fortuner malah melaju cepat dan membuat satu orang luka-luka dan satu mobil rusak parah. Pengemudi ini dengan indonesia AS mengambilkan mobil dengan cara melawan arah. Merupakan perbuatan pelanggaran lalu lintas dan termasuk pelaku penghudi yang membahayakan. Kemudian perbuatan pengemudi ini termasuk dalam kejadian tablak lari. Karena setelah, sesaat setelah terjadi kejadian, dia merikan diri, tidak melawan korban, ataupun tidak melaporkan kepada kesatuan Polri yang terdekat. Kemudian, dengan perbuatan pengemudi saudara AS ini termasuk perbuatan yang dengan sengaja mengemudikan ramur dengan cara yang membahayakan, yaitu melawan arah, memutar baling tiba-tiba, dan tetap melanjutkan kendaraan, walaupun setelah terjadi kecelakaan. Kesimpulannya, saudara AS kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti pertama adalah keterangan saksi, kemudian hasil rekaman CCTV, termasuk kesesuaian petunjuk antara keterangan saksi, keterangan tersangka, atau kerusakan di kendaraan, dan sebagainya. Dan setelah cek ulang TKP, serta hasil gelar perkara penyidik yang tadi sore telah dilakukan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepada saudara AS, ditetapkan dengan sangkaan pertama adalah pasal 3.10 ayat 1, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaannya mengakibatkan laka lantas, ini Undang-Undang Lalu Lintas ya, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009, kemudian pasal 3.11 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan dipindahan dengan penyaraan paling lama 1 tahun atau denda paling mainkan 3 juta rupiah, termasuk 3.11 ayat 2, karena akibat perbuatan di ayat 1 tersebut yang bersangkutan menyebabkan kerusakan kendaraan bermotor atau barang dengan ancaman pidana 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah, dan yang terakhir pasal 3.12 yaitu tabrak lari dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Jadi, kepada tersangka kita terapkan 4 pasal. 3.10 ayat 1, 3.11 ayat 1, 3.11 ayat 2, 3.11 ayat 3, dan 3.12. 3.11 ayat 2, 3.11 ayat 2, 3.11 ayat 2, 3.11 ayat 3, dan 3.12 diganti. Berita selanjutnya, terkait surat permintaan sumbangan penerbitan buku yang ditanda tangan di Gubernur Sumatera Barat, Kepolisian telah memeriksa 8 orang saksi yakni dari BAPEDA Provinsi Sumbar hingga pihak swasta yang dimintai uang. Dari hasil pemeriksaan saksi dari BAPEDA, saksi mengaku bahwa surat tersebut asli. Namun mereka menegaskan tidak mengetahui tentang penggandaan surat tersebut. Pihak Kepolisian masih terus lakukan penyelidikan dan membutuhkan orang yang mengetahui banyak akan hal ini. Kita melakukan pemanggilan terhadap pihak dari sekretaris daerah, sekretariat daerah provinsi untuk meminta klarifikasi keterangan berkaitan dengan surat yang ada ini. Kemudian juga berkaitan dengan adanya laporan dari salah satu perusahaan di Kota Padang ini yang melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang mengatasnamakan pihak Pak Gubernur. Dia datang hari ini? Ya, mencandanya kami undang hari ini namun kemarin sudah datang dari pihak sekretariat daerah memberikan klarifikasi. Namun mungkin kita masih membutuhkan keterangan lain untuk memperkuat apakah ada tidak berdana atau tidak dalam perkara ini. Sudah ada berapa orang yang berkaitan? Kita telah memeriksa semuanya, ada sekitar 8 orang untuk kita berkaitan. Termasuk saksi dari pemerintah daerah? Ya, termasuk saksi dari pemerintah daerah. Sebelumnya dari BAPEDA juga sudah di minta keterangan ya? Ya, kita dari pihak BAPEDA sudah kita minta keterangan. Dari pihak BAPEDA telah memberikan keterangan kepada kita. Hasilnya nanti kita akan sampaikan apabila semuanya sudah lengkap. Itu kemarin asli katanya? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak BAPEDA mengatakan memang itu dibuat. Namun mereka menyerahkan kembali kepada pimpinannya dan mereka tidak tahu berkaitan dengan surat tersebut lagi. Tanda tangannya juga? Mereka tidak tahu? Kalau untuk tanda tangan mereka tidak tahu karena mereka tidak ada menandatangani. Mereka cuma mengatakan memang betul mengetahui surat yang dari BAPEDA itu mereka yang buat. Namun untuk penyebar luasannya atau menggandakannya mereka tidak mengetahuinya karena mereka hanya membuat atau surat tersebut membetul dari BAPEDA. Ada rencana pemeriksaan gubernur segala macam? Itu kita lihat dari perkembangan pemeriksaan saksi-saksi dahulu. Apakah kita perlu meminta keterangan gubernur atau tidak? Karena kita kumpulkan dulu ke semua keterangannya. Namun untuk itu nanti akan kami sampaikan apabila kita membutuhkan keterangan dari Pak Gubernur. Masuk ke berita terakhir, kebiasaan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka memarkir mobil dinas di lokasi bermasalah yang kembali dilakukan. Berikut liputannya untuk Anda. Kali ini Gibran memarkirkan mobil di depan SMK Batik II dikarenakan sekolah tersebut nekat gelar pembelajaran tatap muka di masa PPKM level 4. Terlihat mobil dinas wali kota terparkir di dekat pintu gerbang SMK Batik II Solo, Gibran meminta sekolah negeri maupun swasta untuk bisa tetap ikuti aturan pemerintahan kota. Apapun itu pastikan saya tahu. Mau sembunyi-sembunyi, dendelik-dendelik, pasti ketahuan. Dan jangan seperti itu. Itu sangat membahayakan. Membahayakan murid-murid. Anak-anak yang masih di bawah umur. Jangan seperti itu. Akhirnya menyayangkan nih Mas ya. Menyayangkan yang dilakukan sekolah-sekolah dinas. Tetap menaklukkan kekutnya. Sekali lagi, saya tahu semuanya dari pihak SMK II ya. SMK Batik II. Pasti guru-gurunya, kepala sekolahnya pasti bersemangat semua untuk PTM. Tapi jangan sekarang kita kejar dulu vaksinasinya. Kita minta dulu izin ke orang tua muridnya. Boleh enggak anaknya dikirim ke sekolah. Itu loh yang penting. Jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan mengeluarkan aturan tanpa koordinasi dengan kita. Itu tadi tiga berita terpopuler hari ini. Saya Lutvan Brilian pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, and comment, serta subscribe channel YouTube Kompas TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.